Hari ini saya mau bereksperimen bro, membuat mesin kapal uap otok-otok Tapi kali ini saya menggunakan bahan yang transparan bro, dari selang yang pening dan juga botol yang pening Jadi nanti kita bisa melihat dengan sangat jelas, bagaimana sistem air yang berada di dalam kapal otok-otok Dan bagaimana terciptanya tenaga uap Dan saya juga penasaran bro, kok bisa kapal otok-otok itu bergerak terus tanpa henti Bagaimana bro, masih penasaran rahasia di dalam kapal otok-otok? Oke langsung saja kita bongkar rahasianya Yang pertama, ujung pipa kenalpot harus berada di dalam air Dan ini fungsinya ada dua bro Fungsi yang pertama, ini nanti untuk jalan keluar uap yang dihasilkan dari air yang mendidih Sekaligus menjadi pendorong agar kapal bisa berjalan Dan fungsi yang kedua, ini bro yang keren, yang bikin kita penasaran Bagaimana kapal ini bisa berjalan tanpa henti Lalu apa yang akan terjadi bila air yang ada di tempat pembakaran habis? Kalian perhatikan bro Nah inilah rahasianya kenapa kapal otok-otok bisa berjalan tanpa henti Jadi ketika air yang ada di tempat pembakaran habis dan uapnya keluar semua Udara yang ada di tempat pembakaran menjadi minus Lalu menciptakan tenaga penyedot Dan perbung ujung pipa kenalpot berada di dalam air Maka yang tersedot adalah air Dan proses pembakaran untuk menciptakan tenaga uap dimulai kembali Begitu seterusnya Tapi kalau ujung pipa berada di atas air Maka yang tersedot adalah udara Jadi tidak akan bisa menghasilkan tenaga uap kembali Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa ya bro Bantu tekan tombol like, subscribe, dan juga komen di bawah Terima kasih